Intro Ini adalah kerajaan Butang, negara yang dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia. Dalam video ini, kita akan membahas tentang sisi gelap negara Butang, yang mungkin tidak semua orang mengetahuinya. Butang, secara resmi disebut kerajaan Butang, adalah negara kecil di Asia Selatan terletak di pegunungan Himalaya. Negara ini terkurung daratan di sebelah timur Nepal yang belum pernah dijajah. Terletak di antara Tibet, Tiamgkok, dan India, sehingga menjadikannya negara yang sulit diakses dan terisolasi di dunia. Negeri kecil di pegunungan Himalaya ini memiliki luas wilayah sekitar 38.394 km persegi, dan sekitar 71% wilayahnya ditutupi hutang. Populasi negara ini adalah 792.820 jiwa berdasarkan sensus penduduk per 1 Oktober tahun 2024, dan menjadikannya negara dengan populasi terkecil kedua di seluruh Asia Selatan setelah Maladewa. Butang juga dikategorikan sebagai negara agramis. Penduduk negara ini, mayoritas atau sekitar 74,7% beragama Buddha, 25% beragama Hindu, dan selebihnya adalah agama-agama lainnya. Kerajaan Butang merupakan negara monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara, dan kekuasaan eskutip dipegang oleh kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sebagai negara monarki di hamparan timur pegunungan Himalaya, Butang merupakan destinasi wisata yang unik, spesifik, dan mengagumkan. Para wisatawan disuguhkan dengan panorama alam puncak pegunungan abadi yang tertutup saju, lenskap permukitan yang indah, dengan pepohonan beraneka ragam. Pemunjung juga dapat menikmati pemandangan melebah yang indah, air terjun yang mempesona, serta perilaku masyarakat butan, yang menjaga kearifan lokal, agamis, dan menjunjung kelestarian budaya leluhur. Sejauh mata memandang, kita akan menyaksikan arsitektur yang indah di setiap sudut negara ini. Mulai dari rumah tradisional, huil hingga benteng kuno. Arsitektur rumah-rumah tradisional dengan citarasa tinggi. Kayu berwarna-warni, cendela lengkung kecil, dan atap miring, jelas merupakan fitur menonjol dari arsitektur di Butang. Bahkan kemegahan arsitektur kerjaan ini telah menilhami desain bangunan lain di seluruh dunia. Butang juga merupakan negara menerki pertama yang mengukur kemajuan negaranya berdasarkan Gross National Happiness atau Indeks Kebahagiaan Nasional Bruto. Unit memang. Bagi mereka, kekayaan sejati sebuah negara tidak terletak pada uam atau barang material, tetapi pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Tidak heran kalau di negara ini, kebahagiaan lebih dihargai daripada kekayaan. Para penduduk negara ini hidup berlandaskan tradisi sekaligus merangkul modernitas dan tentu saja lebih mengutamakan kebahagiaan nasional daripada pertubuhan ekonomi mereka sendiri. Namun dibalik dulukannya sebagai negara paling bahagia di bumi, butang ternyata menyimpan sisi gelap yang sering luput dari perhatian dunia. Nah, tahukah kamu sisi gelap negara butang? Di butan tertama di Himalaya, para perempuan diperbolehkan memiliki lebih dari satu bahkan sampai tiga suami dalam waktu bersama Amp. Dengan syarat hanya satu suami yang dinyatakan sebagai suami sah, sementara yang lain dianggap suami simpanan alias kumpul kebaw. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan turun-temurun dan tentu saja tidak menjadi aib seperti di Indonesia. Karena praktek poliandri dan poligami ini dilegalkan oleh negara butang. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM Memutip artikel dari The Diplomat.com pada tahun 2016 dengan tajuk berita Butan Sedak Secret The Los Anfa Expulsion bahwa pada tahun 1990-an, butang telah mengusir dan mencabut paksa ke warga negara yang lebih dari 100 ribu orang-orang Los Anfa, sebuah kelompok etnis yang berasal dari Nepal dan merupakan seperenam dari populasi butang. Menurut artikel ini, pemerintah memaksa hampir semua orang yang diusir untuk menandatangani formulir migrasi sukarela sebelum meninggalkan negara butang. Pemerintah setempat juga mencinta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh orang-orang yang dapat membuktikan kewarganegaraan butang mereka untuk memastikan mereka tidak dapat menunjukkan lagi di masa mendatang. Tindakan-tindakan ini telah menjulitkan orang-orang yang diusir ini untuk kembali ke Butan. Diskriminasi dan aturan-aturan yang sejujurnya tidak masuk akal membuat kehidupan jauh lebih sulit bagi suku Los Anfa. Hingga tahun 2023, kasus ini ternyata masih tetap berlanjut dan ribuan orang-orang Los Anfa masih tinggal di pengungsian. Dikutip dari artikel di Rosister Bicom.com pada tanggal 1 Mei 2023, sejak akhir 1980-an, puluhan ribu warga negara Butan, terutama yang berasal dari Nepal, telah dipaksa meninggalkan rumah mereka karena penaniayaan dan diskriminasi oleh pemerintah Butan. Banyak dari pengungsi ini telah menghabiskan pulang tahun tinggal di kem-kem pengungsi di negara negara tetangga tanpa ada kejelasan. Tahanan politik di Butan yang telah dipenjara karena aktivisme, damai, dan oposisi terhadap pemerintah telah menjadi sesaran penyiksaan, pengakuan paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan bayinya yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang telah ditahan di penjara selama bertahun-tahun tanpa geadili dengan jelas melanggar hukum internasional. Karena kejahatan mereka berbicara menentang pemerintah hanya pernah menuntut agar pemerintah memenuhi kewajiban fundamentalnya untuk memberikan hak asasi dasar manusia kepada warga negaranya. Sisi gelap negara Butan yang lain adalah Drayan. Ya, Drayan merupakan salah satu dari sisi gelap negara Butan yang jarang orang ketahui. Apa itu Drayan? Drayan adalah sebuah bar atau tempat hiburan malam bagi musyarakat kelas menengah ke bawah dengan anggaran terbatas. Tempat hiburan ini menyajikan berbagai label minuman beralkohol dan memiliki panggung tempat para penghibur menari dan menyanyikan lagu-lagu yang diminta atau dinyanyikan oleh para penonton. Lagu-lagu yang dinyanyikan biasanya adalah musik tradisional Butan atau dari Bollywood. Pada tahun 2020, terdapat 60 Drayan di Butan. 14 diantaranya berlokasi di kota Timpo, ibu kota Butan. Setiap satu Drayan menemukan pekerjakan 15 orang perempuan. Namun Drayan ini tampaknya benar-benar dirahasiakan. Kebanyakan orang Butan pun tidak tahu apa itu Drayan. Atau mereka pura-pura tidak tahu namun memasang wajah aneh ketika kita menanyakan kepada mereka tentang Drayan. Tampaknya kata Drayan merupakan sesuatu hal yang mendidikan bagi mereka. Sebagian besar yang bekerja di Drayan ini adalah garis-garis berusia 18 hingga 24 tahun yang berasal dari desa-desa terpencil di Butan yang tidak memiliki pekerjaan dan peridikan yang layak. Bagi mereka, ini adalah pilihan yang mudah untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Selain gaji tetap yang mereka dapatkan, mereka juga mendapatkan komisi dari pesanan yang mereka terima dari Pelantan. Tampaknya gadis-gadis ini mencintai pekerjaan mereka terutama ketika pemiliknya berusaha untuk merawat mereka dan menjaga mereka tetap terlindungi. Fakta sesungguhnya tentang Drayan. Ketika membuka gerbang gelap Drayan, kamu akan melihat para penonton berperilaku baik dan tak seculipun adanya pelecehan yang terlihat. Semua berjalan wajar dan normal. Dimana para gadis-gadis menari Drayan akan mendatangi para penonton dan desa mereka untuk meminta lagu yang akan diputar dan mereka akan menari mengikuti ramah lagu tersebut. Sebagai imbalannya, penonton harus membayar sejumlah uang kepada mereka. Tapi apakah kamu yakin kalau gadis-gadis desa itu tidak digoda oleh para pengunjung? Atau apakah mereka benar-benar senang jadi Drayan? Dikutip dari quenselonline.com, analisis situasi tahun 2017 terhadap para penari Drayan di Timpo, Paru, dan Quensoling menunjukkan bahwa 75% atau 3 per 4 penari Drayan melaporkan bahwa mereka telah dilecehkan atau dianiaya secara verbal, fisik, fiksual, atau psikologis di tempat kerja sebagai konsekuensi pekerjaan. Mereka mengakui bahwa faktor utama pelecehan terjadi saat meminta pelanggan untuk mensponsori lagu atau tarian. Hal ini disebabkan karena mereka melakukan apa yang mereka sebut cester menyenangkan. Misalnya seperti duduk di pangkuan penonton dan bahkan membiarkan pelanggan membelai mereka untuk mendapatkan pesanan. Sejak survei yang dilakukan pada tahun 2017 tersebut bermuntulan kritik terhadap Drayan sebagai bisnis kotor yang tidak jujur dan mengisploitasi perempuan. Pemilik Drayan menyangkal bahwa mereka membiarkan terjadinya pelecehan dan menyatakan bahwa Drayan menjiptakan lepangan kerja bagi para penghibur yang jika tidak demikian akan menjadi pengangguran karena kurangnya kesempatan dan pendidikan. Sejak itu pula Drayan menjadi bahan perdebatan di peta politik Butan dan keberadaan mereka dipertanyakan. Mereka dikaitan dengan prostiti hanya karena Drayan berkecimpung dalam bisnis hiburan. Sebagian besar masyarakat menjadi tidak nyaman dengan kehadiran mereka karena mereka membuat cerita tentang prostiti dan belum lagi para pria yang membayar para penari Drayan untuk menghibur mereka. Pada Kangal 7 Januari tahun 2022 pemerintah Butan memutuskan untuk menghentikan operasi Drayan di negara ini melalui perintah eksekutif dari Perdana Menteri Lotai Sering yang menyatakan bahwa sudah saatnya kita mengakui bahwa perempuan yang bekerja di Drayan adalah yang paling retan. Mereka menjadi objek dan diremehkan di masyarakat karena sifat pekerjaan mereka. Namun dengan ditutupnya semua Drayan ini ada kekhawatiran baru di kalangan sebagian orang Butan bahwa pekerja Drayan yang diperhentikan akan bergabung dengan industri pekerja s**t komersial. Nah, itu dia asidiki cerita tentang sesi gelap Butan yang dapat kemesampaian. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini